Kita sambung lagi kemarin pepatah petitihnya Raden Mas Panji Sosro Kartono Ya, The Prince of Jawa The Prince of Jawa Ya, kemarin itu apa ya Mas Joni? Kemarin itu ngeluruk tanpa bolo Nah ini sama sebetulnya Kalau yang ini dik doyo tanpa aji Dik doyo tanpa aji Sakti tanpa ajian Saya ceritakan sekalian Kalau di Jawa itu yang bernama Aji-Aji itu adalah Sesuatu spare part Yang kemudian kalau itu disematkan ke dalam kita Dia akan menjadi aplikasi yang bekerja Ya sebetulnya itu kayak aplikasi di Android itu Aji-Aji zaman now itu ya itu Kita bisa dining out Kita bisa makan di restoran tapi di rumah Oke Itu namanya Aji-Aji Go Apa itu Ya, 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 ya Ya Oh, oke Aji-Aji lembu sekilan misalnya Lembu sekilan itu Itu karena memang Disana Sedang Trendnya itu pukul-pukulan Harus perang fisik Tumba Pedang Parah Aji-Aji Kemudian kebal Bukan kebal Tapi lembu sekilan itu Itu jarak sekilan Sekilan itu satu Satu ini Satu Kalau Anda merentangkan jari Anda itu sekilan Sekilan Bahasa Indonesia apa sih sekilan itu? Sekilan itu Sedepa itu segi Sedepa segini Jadi Tidak ada sekilan Tidak ada ya? Saya hasta kan segini Ya, saya hasta segini Segini tidak ada ya? Sekilan Ini tampak bahwa bahasa Indonesia masih Misalnya sejari jempol itu Tidak logis Sejari jempol itu Oke Lembu sekilan itu Adalah Aji-Aji Yang kalau dipakai seseorang Seluruh senjata itu akan berhenti Sejarak Sekilan ini Dari tubuh kita Jadi yang akan mentok di sekilan setelah itu Pelah tubuh kita Jadi tidak pernah kena Oke Kayak ada kita kayak bentengnya Tidak kelihatan Iya benteng Ada border gitu lah ya Jadi lembu sekilan Lembu sekilan Oke Jadi Itu aji-Aji Jadi Mas Doni bisa bertapak Bisa bertirakat Tapi juga bisa Diberi begitu saja Oh oke Diberikan begitu saja Diberi tapi berarti kita beli bukan ya? Beli Pertimbangannya lain kan? Beli Beli Pake uang gitu? Iya kan Bisa macem-macem Membelinya itu Gak bisa Tapi Kalau di dalam Kebudayaan Jawa yang masih sangat asketik Fisik Itu Pembeliannya bernama tirakat itu Mas Doni harus Bertapak di Ini Menyebedi ini Atau puasa ini Puasa itu Oke Ada lagi lembu Aji-Aji Sapu angin Sapu angin Sapu angin itu Itu Ada Kayak naik Supersonik itu Ya Bayangkan dulu Kalau orang-orang Soleh itu Kalau rapat Misalnya Kita lihat komposisi Wali Songo saja Wali Songo itu Sunan Gersik Ya Ada Sunan Ampel Sunan Ampel itu di Ampel sana Surabaya Surabaya Kemudian Sunan Bunang ini di Bunang di Tuban sana Kemudian Sunan Kalijaga di Katilangu Sunan Kudus Sunan Kudus di Kudus Yang di Ciri Sunan Gunung Jadi di Ciri Bon Itu kalau rapat kabinet di Temak Di zaman itu Belum ada tol dan Dan Apa itu Apa jalan lingkar itu Ringrut Belum Belum ada armada Belum ada armada yang mengantar Kita bisa bayangkan Kalau waktu itu Tidak memakai Superstisius Power begini Nah Itu semua Aji Ada Aji Jarang Goyang Ini untuk pacaran Untuk pacaran Sekarang masih terkenal Atau Semar Mendem Semar Mendem juga Aji Jarang Goyang Nah Ini semua Menurut Raden Mas Panji Sosro Kartono Itu bukan Sebenar-benarnya Ajian Untuk membuat Dik Doyo Tanpa Aji itu Ternyata ada Dan bisa Sepanjang orang Berafiliasi Kepada Kekuatan inti Dari seluruh kekuatan Nah siapa Ya Sang Alif itu Yang suka dipakai Simbol di dalam Gerakan-gerakan spiritual Raden Mas Panji Sosro Kartono Itu Sang Ilahi Begitu Oke Once kita punya Kedekatan dengan Sang Alif Maka kita akan Mempunyai Aji-aji Aji-aji Yang buat kita Dik Doyo Akan Dik Doyo Walaupun tanpa Sapu Angin Oke Aji-aji yang seperti itu Lembu Sekilan Itu kalau kita deket Sama Sang Alif Tidak ada Satu bentuk Aji-aji yang khusus Gitu ya Enggak ya Once kita butuh Dibantu aja gitu Ya Itu Terjemahnya bisa Bermacam-macam Misalnya Bill Gates Itu kan tetap ada Dumpet Ada kartu kredit Nah nanti kalau Dia akan Mampir di Kucingan Mas Teguh ini Gimana Misalnya Bill Gates Ini kan Iya kan Tentu harus bawa Duit receh Begitulah Metaforanya Bill Gates kan bisa juga Makan di warung kucing Di sebelah ini ada Warung kucing Mas Teguh Kucing Angguran Dia bawa-bawa dompet Gitu ya Baik-baik Jadi Dick Doyot Tanpa Tanpo Aji Nah ini adalah Mengingatkan kita Bahwa Di jaman Setiap jaman gitu ya Dari dulu sampai sekarang Kalau kita punya Kedekatan sama Yang Maha kuasa Maka kita akan menjadi Dick Doyot Tanpa kita punya Aji-aji Atau senjata Yang senjata itu Kalau jaman dulu Bentuknya Tadi Ajin-ajin Jimat-jimat gitu ya Kalau jaman sekarang Ya Kekuatan finansial Ijasa Kompetensi Kompetensi Gitu-gitu Nah Kita gak perlu itu Kalau misalnya kita punya Kedekatan sama yang Maha Segalanya Punya kekuatan Segala kekuatan Oke Ini menjadi Bekal untuk Merenung nanti malam Ya kan Jadi sambil Merem gitu kan Mengingat-ingat Kata-kata itu Dick Doyot Tanpo Aji Ya kan Itu bisa kita dapat Iya tapi kalau jajan ya harus bayar Ini jajan tanpo bayar Gitu ya Berat Baiklah kami itu Terima kasih telah menonton!